Guys, sejak akhir-akhir ini kita melihat bahawa Indonesia sudah menunjukkan potensi untuk memajukan negara Indonesia guys. Indonesia yang dikagumi oleh warga Malaysia. Kita akan sama-sama semak apa cerita yang telah saya sebutkan sebentar tadi guys. Jom guys. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video kepada anda. Yang baru saja berada di dalam channel ini saya ucapkan selamat datang. Terima kasih dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Oke guys. Pada kali ini kita akan teruskan membuat satu video reaction yaitu dengan tajuk dan jodolnya. Yalah 5 hal Indonesia yang dikagumi warga Malaysia guys. Nah dan ini adalah daripada channel yaitu Rakyat Jelata. Jangan lupa guys berikan sokongan-dokongan kalian dengan cara like, komen, share dan juga subscribe. Apakah cerita tentang hal Indonesia yang dikagumi oleh warga Malaysia. Dan seperti biasa kita pun faham bahwa Indonesia sudah menunjukkan satu potensi negara yang sudah mendepani dengan hal-hal kemajuan, pembangunan, ekonomi dan juga taraf kehidupan yang berada di Indonesia. Apakah cerita kenapa dikagumi oleh warga Malaysia tanpa membahas-bahasi? Jom kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys. Dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. 5 hal yang membuat Indonesia lebih maju dari Malaysia. Channel Rakyat Jelata guys. Kita sama-sama lihat ya guys ya. Berita dan opini daripada Rakyat Jelata. Sekarang Malaysia tidak mengambil alih tempat Indonesia. Indonesia mengambil alih tempat Malaysia. Kerana rakyat Indonesia. Ex-menteri Malaysia guys. Ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini. Kalau datang pun bekerja di rumah sekurang-kurang kita kena bayar 800 ringgit. Dan Indonesia sekarang meningkat maju. Rakyat Malaysia ni rata-rata mahu perubahan. Sebenarnya bila soalan sama ada kita ready ke untuk perubahan? Kita ready. Cuma masalahnya sekarang pemimpin kita tidak mahu perubahan. Saya menyuruh kepada rakyat Malaysia wake up. Come on. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini. 20-21. Dalam jangka masa yang sama. Kita tengok daripada Suharto bertukar kepada Habibie. Habibie kepada Megawati. Megawati kepada Gusdur. Gusdur kepada Bambang Susilo. Bambang Susilo kepada Jokowi. Dalam masa peralihan yang sama. Dia orang telah bertukar 8 presiden. Dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepulauan Indonesia yang dulu bernama Nusantara ini adalah wilayah perdagangan penting sejak abad 7 hingga saat ini. Wilayah Indonesia yang strategis dijadikan mercusuar perdagangan dunia. Yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan di era Kerajaan Majapahit, wilayah Nusantara ini begitu sangat luas. Wow, sangat luas. Hingga meliputi Malaysia serta Filipina. Dan itulah kenapa sebenarnya Indonesia dan Malaysia punya kesamaan dan sedikit perbedaan. Indonesia dan Malaysia dahulu merupakan negara serumpun. Jadi tak heran jika orang-orang Eropa sangat sulit untuk membedakan antara orang Indonesia dengan orang-orang Malaysia. Memang terdapat banyak kemiripan antara kedua negara ini. Kemiripan itu misalnya dalam hal aspek bahasa, aspek budaya, ras, serta adat istiadat. Akhir-akhir ini banyak rakyat Malaysia yang sangat begitu kagum atas pengajuan pesat yang dialami oleh Indonesia. Yaitu sejak di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Kita boleh lihat ya guys ya. Kegahbunan itu diungkapkan secara gamblang oleh akun-akun Youtube milik warga Malaysia. Seperti Koyro Channel, Brosur Channel, Adivasa Aaron, Drama Politikus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Alhamdulillah guys. Dan inilah lima hal yang membuat Indonesia. Rupa-rupanya ada juga saya disebutkan oleh admin daripada rakyat jelata. Terima kasih admin. Terima kasih. Lebih maju dari Malaysia yang berhasil raya jelata rangkum dari berbagai sumber. Satu. Pemerintahan yang baik. Satu pemerintahan yang baik. Warga Malaysia menganggap Indonesia selama dalam pemerintahan Presiden Jokowi memiliki karakter yang baik. Memiliki karakter dari sebuah bangsa yang maju dan adidaya. Kecekatan Indonesia dalam penanganan suatu masalah juga terkesan sangat cepat. Ini dibuktikan pada saat penanganan pandemi COVID-19. Yang membuat masyarakat Malaysia sangat begitu heran dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Betul, betul. Hal ini terbukti dengan tidak diberlakukannya lockdown total pada seluruh sektor di tanah air. Namun, pemerintah Indonesia malah memilih strategi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nyatanya, strategi ini dianggap lebih berhasil dari strategi lockdown yang diterapkan oleh pemerintah di Malaysia. Pemerintah Indonesia dianggap lebih cepat dan lebih efektif dalam menangani pandemi tersebut. Lebih cepat dan lebih efektif. Bahkan cara ini dinilai bisa menyelamatkan sektor ekonomi yang lebih baik dari Malaysia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pandemi juga disebut-sebut oleh banyak pengamat di Malaysia terbukti lebih unggul dari negara mereka. Banyak investor yang keluar dari Malaysia. Menurut Jomari Mokhtar dan Amanda Yew, peneliti di Emirisiek Malaysia, ketidakstabilan politik di Malaysia membuat banyak investor tidak mau berinvestasi di negara itu. Apple dan Samsung misalnya. Kedua pabrikan seluler itu lebih memilih Indonesia serta Vietnam sebagai tempat untuk berinvestasi. Ini adalah sektor investasi yang berada di Malaysia guys. Disebabkan karena tidak mempunyai kestabilan politik dan sebagainya. Mereka keluar daripada Malaysia. Dan itu adalah satu fakta yang harus kita terima bahwa kenapa mereka terus pergi ke Indonesia. Bisa disebabkan karena marketing dan juga plan perniagaan yang ada di Indonesia itu menunjukkan satu potensi kepada mereka yang membuat investasi yang berada di Indonesia. Jadi itu menunjukkan bahwa warga Malaysia dia melihat sesuatu benda yang dia nampak Indonesia ini sudah semakin maju ke hadapan. Itu adalah salah satu benda yang harus kita terima guys. Harus kita terima guys. Bahkan yang paling memukul negara Malaysia adalah perusahaan Hyundai. Yang berencana memindahkan kantor pusatnya di Asia Pasifik yang sebelumnya berada di Malaysia akan berkantor pusat di Indonesia. Berkantor di Indonesia guys. Banyaknya investor yang angkat kaki dari negeri berjuluk Harimau Malaya inilah. Yang diduga kuat karena tidak ada dukungan regulasi untuk kemudahan investasi di negara itu. Masyarakat Malaysia menilai undang-undang cipta kerja di Indonesia dinilai sangat begitu efektif meningkatkan investasi. Hal ini sangat berbeda dengan di Malaysia. Itulah sebabnya banyak investor yang lari dari negara tersebut. Tiga, adanya digitalisasi UMKM. Adanya digitalisasi. Trend digitalisasi UMKM di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Membuat banyak pihak di Malaysia memprediksi bahwa perekonomian di Indonesia sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia dengan begitu spektakuler. Wow. UMKM Indonesia terus didorong oleh Presiden Jokowi untuk ikut serta dalam ekosistem perdagangan digital melalui berbagai platform jual-beli, baik secara penjualan ekspor maupun penjualan dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan peluang usaha yang lebih besar dan strategis. Digitalisasi ini dinilai merupakan salah satu kunci untuk memajukan sektor UMKM agar sesuai dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perkembangan jualan online mereka guys ya sangat-sangat pesat dan satu menunjukkan bahwa kebanyakan orang yang memulakan perniagaan menggunakan asas digitalisasi. Macam itulah maksudnya dalam satu katanya dengan kata mudanya online lah maksudnya mereka menunjukkan bahwa potensi pasaran online itu ada sudah semakin tinggi untuk dinilai sebagai salah satu memperkembangkan potensi perniagaan. Bahwa Indonesia merebut peluang. Bagi saya ini adalah merebut peluang untuk mengembangkan perniagaan mereka guys. Empat. Vaksinasi di Indonesia lebih baik dari Malaysia. Untuk mencapai kuota 75% jumlah penduduk yang divaksin, pemerintah Malaysia membutuhkan waktu sekitar 5,8 tahun. Hal tersebut dinilai berbeda dengan Indonesia. Di negeri Indonesia hanya membutuhkan waktu sekitar 4,6 tahun untuk mencapai kuota 75% jumlah penduduk dari vaksin. Masyarakat Malaysia menilai vaksinasi saat ini dinilai adalah langkah penting yang harus digalakkan oleh pemerintah Malaysia. Langkah penting. Dalam mengatasi pandemi yang benar-benar mengacaukan ekonomi negaranya. Vaksinasi yang berada di Indonesia guys lebih pesat dan lebih cepat ya berbanding di Malaysia. Dan oleh sebab itulah kenapa apabila proses mempercepatkan vaksinasi yang di Indonesia, maka perkembangan dari segi ekonomi mereka itu sudah semakin orang kata nampak cepatlah prosesnya di situ. Supaya kita dapat mengembalikan terutamanya dari segi pendapatan negara dalam hal-hal untuk memajukan yang berada di Indonesia. Terutamanya dari segi pembangunan ekonomi dan sebagainya guys. 5. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia dinilai lebih maju secara ekonomi oleh masyarakat Malaysia. Tidak dipungkiri. Bahan-bahan pokok kebutuhan di Indonesia jauh lebih murah daripada di Malaysia. Jauh lebih murah guys ya. Macam itu ya guys ya. Tondoktor Mahathir Mohamad guys. Barangan yang berada di Indonesia itu guys lebih murah berbanding di Indonesia guys. Potensi yang sangat-sangat mengkagumkan guys ya kalau apabila kita melihat dari segi sektor perniagaan. Wow. Dari Indonesia. Ini disebabkan karena diurus oleh orang yang paham ekonomi. Yang paham ekonomi guys. Indonesia bukanlah negara yang mudah. Betul. Karena terdapat 17 ribu pulau. 17 ribu pulau. Demikianlah. 5 hal yang membuat Indonesia bisa lebih maju dari Malaysia menurut warga Malaysia. Baik, baik, baik. Penilaian positif ini bisa membuat warga Indonesia semakin semangat untuk memajukan tumpah darahnya. Amin. Dan mungkin saja hal ini bisa menginspirasi kebijakan di pemerintahan negara tetangga kita Malaysia. Bagaimana pendapat Anda akan hal ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Salam NKRI dan salam dari Rakyat Jelata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh admin. So guys, itulah 5 hal Indonesia yang dikagumi warga Malaysia guys daripada channel Rakyat Jelata. Jadi hal-hal yang telah disebut ataupun yang telah dinyatakan daripada Rakyat Jelata, admin Rakyat Jelata seharusnya sememangnya saya tidak nafikan guysnya. Sebab itu merupakan salah satu potensi dan juga salah satu mengangkat Indonesia ini bahawa Indonesia sudah semakin menunjukkan kemajuan demi kemajuan dari masa ke semasa di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Jadi saya sebagai rakyat Malaysia, kita dapat jadikan bahwa ini adalah merupakan satu hal-hal yang sangat positif untuk kita jadikan sebagai poin-poin. Ini adalah poin-poin yang harus dijadikan sebagai inspirasi kepada rakyat Malaysia dan juga semangat kepada rakyat yang berada di Indonesia. Bahawa potensi sebegini rupa akan dijadikan perujukan daripada rakyat Malaysia. Kita nampak ya guys bahawa kemajuan daripada rakyat Indonesia itu dia nampak bahawa satu potensi kembangan dari segi terutamanya dari segi ekonomi mereka. Tidak lain dan tidak bukan guys apabila kita lihat vaksinasi yang berada di Indonesia dapat dipercepatkan dan juga dari segi sasaran total lockdownnya itu pun adalah bersasar bahawa kita tidaklah keseluruhan. Tetapi mengambil kira bahawa ekonomi itu juga sangat penting untuk memperkembangkan Indonesia itu sendiri. Jadi ini harus dijadikan sebagai satu pengajaran juga dan juga iktibar serta ilmu untuk kepada Malaysia supaya Malaysia pun dapat menjadikan bahawa ini contoh yang terbaik yang harus digunap pakai. Sedikit sebanyak dapat memajukan Malaysia itu yang paling penting. Kita bukanlah orang nampak bahawa Malaysia ini sangat-sangat orang kata ketinggalan. Tidak tetapi kita boleh jadikan bahawa Malaysia dan juga Indonesia adalah negara serumpun yang harus bersama-sama dalam memajukan negeri masing-masing. Itu yang kita nampak. Dalam video ini adalah saya melihat bahawa ini adalah satu cerita hal yang memberikan semangat kepada rakyat Indonesia dan juga memberikan inspirasi kepada rakyat Malaysia. Bagaimana kita mau melangkah sebagai negara yang ingin maju ke hadapan. Tidak ada mana-mana negara guys. Tidak ada mana-mana negara yang ingin ke belakang ataupun mundur ke belakang guys. Tetapi dari zaman ke zaman ya kita memang faham guys hari ini zaman sentiasa berubah dengan lebih pesat. Dengan ekonomi yang lebih pesat. Dengan cara yang harus kita lebih mempercepatkan tindakan. Yang penting ialah tindakan kita bagaimana proses tindakan ini dapat memajukan demi pembangunan yang berada di Malaysia. Jadi saya ucapkan syabas kepada Indonesia. Yang mana kita dapat lihat bagaimana Indonesia menjadi satu negara yang maju. Mendapat satu potensi diserata dunia guys. Dijadikan sebagai satu contoh. So guys itu sahaja komentar dan juga jawapan daripada uncle. Kita akan saksikan apalagi info-info yang terdapat daripada Indonesia. Untuk sama-sama kita jadikan sebagai hal pengetahuan dan juga ilmu. Pada uncle mungkin kepada kalian yang tengah menonton. So guys itu sahaja daripada uncle. Berikan saranan dan juga jawapan anda di kolom komentar. Sama-sama kita berbagi maklumat. Insya Allah itu sahaja daripada uncle. Thanks watching. I love you Malaysia. I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.